Halo, gimana kabarnya? Ketemu lagi dengan Nabi ya? Sekarang ini kita membicarakan emulator Nintendo Switch, emulator PS2, dan juga emulator PS3 ya Oke, yang pertama kita bahas adalah PJSX2 Intinya dengan tulisan yang di posting ini adalah mengfixkan render color lookupnya Makin mengimprove color dan juga lighting di 19 game Antara lain adalah Burnout 3, Driver Parallel Line, dan juga Sega Model 2 Game Seperti yang kalian lihat di gambar, Burnout yang sebelumnya ada flare mataharinya Meskipun ditutupi jalan tol terus Yang sekarang ini sudah aman dan juga terkendali tanpa adanya flare Terus kemudian ini di game apa ya? Sepertinya kayak game virtual ya Yang sebelumnya gambarnya hitam putih saja, sekarang ini sudah aman dan juga enak dipandang terus Untuk kalian yang menggunakan emulator PS2 di Android ya Oke, selanjutnya kita bahas skyline Nintendo Switch yang ada di Android Sekarang ini ada update baru yaitu Edge versi 6 ya Sangat mengimprove sekali mulai dari grafik sampai GPU-nya Android Jadi makin aman dan juga makin lancar bermain game dan juga kemajuannya sangat oke banget Contohnya di game Skyrim, Build Edge 6, Phone Pixel 6 Pro dan juga GPU-nya menggunakan Mali G78 Kalau kita lihat ini performanya sangat bagus dan juga sangat lancar sekali Hanya saja untuk grafiknya masih hitam putih-hitam putih alias berkedap-kedip ya Kemudian di game Bayonetta 2 Skyrim versi 6 Handheld Snapdragon 845 Ini performanya sangat oke sekali pak ya Bisa kalian lihat mendapatkan antara kurang lebih di 15 sampai 20-an fps Jadi 20-an ini kayaknya sampai 23 fps Ini sudah mendekati playable ya Sangat oke dan juga ya seru aja ya Jadi kita sebentar lagi bisa merasakan game Bayonetta 2 Game fenomenal di HP kita ya Oh my god sekali Sangat oke banget pak perkembangannya Edge yang versi 6 ini Oh yeah Di game Call of Juarez Gunslinger menggunakan Edge versi 6 ya Bisa kalian lihat di gambar ini terbilang sangat lancar banget dan juga sangat playbentro Apalagi untuk grafiknya sepertinya tidak ada missing sama sekali alias sangat oh yeah yeah ya Ini kemajuannya sangat oke sekali terutama di versi yang paling baru ini ya Grafik yang berat-berat 3D langsung disikat habis sama mereka Informasi baru yang lain dari RPG S3 atau emulator PS3 ya Sekarang ini sudah memfixkan grafik isu di beberapa game yang shadownya bermasalah yang dicontohkan disini adalah Midnight Club Los Angeles Bisa kalian lihat yang sebelumnya jalannya seperti hitam-hitam yang baru di aspal Yang setelahnya itu sudah aman dan juga sesuai dengan gameplaynya lah ya Jadi emulator PS3 ini juga tidak kalah menariknya ya Karena sangat mengimprove sekali Mulai dari gameplaynya terus mengurangi grafik crashnya dan juga yang lain-lain Ya sudah seperti ini saja informasi dari abis Sampai ketemu di video selanjutnya Yuk